Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia Kemarin kita sudah melihat teman-teman bahwa Presiden dan Wakil Presiden disumpah di gedung MPDPR dengan mengucapkan ikrar Sumpah Jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Sumpah itu mengatasnamakan Demi Allah dan diatasnya ini ada Al-Quran Artinya Sumpah Jabatan ini harus dipertanggungjawabkan selama dia memimpin juga bertanggungjawabkan di akhirat Nah teman-teman terkait dengan Sumpah Jabatan yang telah diiklarkan kemarin itu Hari ini Presiden Jokowi mulai bekerja dengan memanggil beberapa orang baik dari tokoh politik maupun dari profesional diundang keistahan negara Tujuannya tentu dalam rangka untuk membentuk kabinet Jadi kemarin sebelum pelantikan Jokowi pernah mengatakan akan memperkenalkan calon menteri-menterinya Dan hari ini beberapa orang sudah diperkenalkan dan sudah dipanggil Tentunya mereka yang dipanggil akan menjadi menteri Jokowi untuk periode 2019-2024 Dan yang mengejutkan teman-teman ada partai politik yang kemarin bersaing dengan Jokowi juga dipanggil Keistahan negara dan tentunya akan menjadi menteri di kabinet Jokowi Dodo Amar Famin Nah menarik teman-teman untuk kita bahas tetapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel Pada hari ini teman-teman kita akan membahas calon menteri Jokowi Dodo Amar Famin Untuk periode 2019-2024 Dan hari ini kita lihat teman-teman beberapa orang sudah dipanggil ke istana Baik dari kader partai politik maupun dari profesional Ada beberapa yang kita lihat teman-teman dari pagi sampai sore Sekitar ada 12 orang yang sudah dipanggil oleh Jokowi Dan 12 orang ini tentunya mereka-mereka yang akan duduk menjadi kabinet Jokowi Dodo Amar Famin Lalu siapa teman-teman tokoh maupun profesional itu yang dipanggil hari ini oleh Pak Presiden Jokowi Yang pertama kita melihat ada Eric Tohir Eric Tohir ini adalah ketua tim kampanye nasional Jokowi Dodo Amar Famin Beliau dipanggil ke istana Tujuannya tentu ada tugas yang harus dikerjakan oleh Eric Tohir sebagai calon menteri Jokowi Dodo Amar Famin Dan Eric Tohir ini seorang wira swasta Juga seperti dengan Nadiem Makarim maupun wisutama Sama-sama menjadi seorang pengusaha Yang belum pernah duduk dalam jajaran pemerintahan Dan kali ini Eric Tohir akan menjadi seorang menterinya Jokowi Dodo Amar Famin Dan dalam siaran persnya tadi teman-teman Eric Tohir mengatakan bahwa jabatan itu adalah amanah Jabatan itu harus dipertanggungjawabkan Karena kalau sudah menjadi menteri tentu harus bekerja dengan keras Bekerja dengan kiat Jangan sampai dari hasil penelan Jokowi nanti ada menteri yang tidak konsisten Yang tidak profesional malah akan dicopot oleh Jokowi Sesuai dengan pidato kenegaraan kemarin pada waktu pelantikan Bahwa Jokowi tidak sekan-sekan mencopot menteri yang tidak konsisten Karena itu menurut Eric Tohir bahwa seorang menteri ini adalah yang diserai amanah Dan amanah itu memang harus dikerjakan secara profesional Itu tadi yang disampaikan oleh Eric Tohir Kemudian tokoh yang berikutnya adalah tokoh profesional Yang diundang oleh Jokowi adalah Nadiem Makarim Nadiem Makarim ini adalah bos Gojek Sekaligus CEO dan founder dari Gojek Dan ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi Nadiem Makarim Untuk membuktikan bahwa beliau mampu Untuk menjadi seorang menteri kabinet Jokowi Dodo Marufamin Di usia yang 35 tahun masih muda ini Maka Nadiem Makarim ini punya tantangan berat Untuk menjadi seorang menteri yang belum pernah ia kerjakan Karena sebelumnya Nadiem Makarim belum pernah duduk dalam pemerintahan Nah kali ini Nadiem Makarim tertantang untuk menjadi menterinya Jokowi Untuk periode 2019-2024 Dan tentunya kalau sudah menjadi menteri Nadiem Makarim harus melepaskan jabatan-jabatan di perusahaannya Termasuk di Gojek Dia harus lepaskan itu Dia harus fokus Menjadi seorang menterinya Jokowi Dan tadi menurut Nadiem Makarim yang dibicarakan dengan Jokowi ini Persoalan-persoalan terkait reformasi birokrasi Kemudian investasi Dan sumber daya manusia Ini yang dibicarakan tadi Terkait pertemuan antara Jokowi dan Nadiem Makarim Kemudian yang berikutnya Tokoh profesional yang dipanggil Jokowi adalah Wisutama Wisutama ini adalah bos NetTV Jadi kalau kita melihat NetTV Bosnya adalah Wisutama Hari ini dipanggil Jokowi dalam rangka Untuk membantu pemerintahan Jokowi Untuk duduk dalam kabinet Dan yang dibicarakan tadi Menurut Wisutama adalah Masalah devisa Masalah event Kemudian masalah kreatif Ini yang dibicarakan antara Jokowi dengan Wisutama Dan tentunya Wisutama juga akan meninggalkan jabatan-jabatan lama Kalau dia sudah menjadi Menteri Jokowi untuk berode 2019-2024 Kemudian tokoh berikutnya yang dipanggil Jokowi adalah Pak Mahfud MD Mahfud MD dipanggil oleh Jokowi Kalau tidak salah di awal malahan Beliau datang ke istana untuk bertemu dengan Jokowi Dan yang dibicarakan antara Mahfud MD dan Jokowi ini adalah Masalah-masalah yang sifatnya makro Dan masalah-masalah yang sifatnya spesifik Jadi kalau makro ini berbicara tentang ideologi Kemudian politik Kemudian sumber daya alam Ini makro Kemudian yang spesifik Yang dibicarakan yaitu tentang Pelanggaran HAM Penegakan hukum Korupsi yang menjadi perhatian presiden Kemudian deradikalisasi Ini masalah-masalah yang sifatnya spesifik Karena deradikalisasi ini perlu diperbincangan Dan perlu diselesaikan Agar tidak muncul radikal-radikal baru Di pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Harapannya dengan kebinekaan Dengan keberagaman Akan terkupuk persatuan antarbangsa Jadi antarumat ini bersatu di atas keberagaman Jadi ini menunjukkan bahwa bineka tunggal ika Berbeda-beda tetapi tetap satu juga Itu adalah salah satu program Yang akan diselesaikan di pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Nah posisi Mahfud MD Apakah akan menjadi menteri Masalah hukum dan HAM atau apa Ini yang belum dipastikan tadi oleh Mahfud MD Yang pasti Mahfud MD diminta oleh Jokowi Untuk membantu dalam pemerintahnya Menjadi seorang menteri Namun posnya ini belum disampaikan Tetapi yang pasti Mahfud MD sudah siap Menjalankan tugas baru sebagai menteri Dan menurut Mahfud MD teman-teman Untuk pelantikan Untuk pengesan ini akan dilakukan bahaya Rabu Jadi jam 7 pagi Rabu itu Akan ada pengenalan Setelah itu jam 9 itu ada pelantikan Jadi itu yang disampaikan oleh Mahfud MD Terkait dirinya dipanggil di istana Untuk membantu Presiden Jokowi Menjadi menteri di kabinet Untuk periode 2019-2024 Kemudian yang kelima teman-teman Yang ini ternyata spektakuler Dan memang tidak mengejutkan Yaitu Partai Gerindra Yang dalam hal ini Diwakili oleh Prabu Subianto Dan Edi Prabowo Dipanggil ke istana hari ini Dan tentunya Pembicaraan hari ini Presiden membutuhkan Prabowo dan Edi Prabowo Untuk menjadi menteri di kabinetnya Tadi yang disampaikan Prabowo Bahwa beliau diminta oleh Presiden Jokowi Untuk menjadi menteri pertahanan Ini bagian dari pertahanan negara Karena menteri pertahanan Sangat penting Dalam rangka menjaga Kedaulatan negara Republik Indonesia Nah inilah yang kemarin Menjadi kontroversi Apakah Prabowo Subianto Akan berada di oposisi Atau masuk dalam koalisi Dan hari ini sudah terjawab 90% Partai Gerindra Akan masuk Atau menjadi bagian dari Koalisi Jokowi Dodo Maruf Amin Nah bagaimana dengan Para pendukung yang selama ini Menginginkan Prabowo Subianto Untuk menjadi Presiden Dan tentu ini akan Menjadi terbelah dukungan Untuk Prabowo Subianto Jadi ada sebagian yang Tetap beroposisi Dan ada sebagian Yang tentunya Ikut dengan Prabowo Subianto Berkoalisi Dengan pemerintahan Jokowi Nah dari Keputusan yang diambil Prabowo ini Tentu membuat Partai Gerindra Akan menjadi Partai yang Mendukung pemerintahan Jokowi Tidak menjadi Oposisi Tidak menjadi Mitra kritis Tetapi bagian dari Pendukung Jokowi Dodo Maruf Amin Di pemerintahan sekarang Jadi Kita sudah tidak Bisa berhadap dengan Prabowo Seperti dulu Prabowo yang Kritis Prabowo yang Opposite Oposisi Kepada pemerintahan Karena Prabowo sekarang Adalah bagian dari Pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin Nah kemudian teman-teman Tokoh yang diundang oleh Jokowi Dodo Maruf Amin Adalah Titu Karnavian Titu Karnavian ini Sebagai kapolri Apakah nanti Di pemerintahan Jokowi Akan menjadi kapolri Atau Menjadi menteri Ini yang belum Ada kejelasan Tentang posisi Titu Karnavian Setelah Dipanggil oleh Jokowi Kemudian yang berikutnya Adalah Erlang Hartarto Ketua umum Gulkar Ini juga Hadir pada hari ini Atas undangan Dari Pak Jokowi Tentunya Erlang Hartarto Punya peluang besar Untuk menjadi menteri Di kabinet Jokowi Dodo Maruf Amin Karena Gulkar Adalah pemenang kedua Setelah PDI Perjuangan Jadi ada PDI Perjuangan Yang pertama Kedua Gulkar Ketiga Gerindra Keempat Nasdem Dan seterusnya Artinya peluang Dari Partai Gulkar Memang cukup Terbuka lebar Karena Pemenang kedua Setelah PDI Perjuangan Kemudian yang berikutnya Teman-teman Yang datang Di istana hari ini Mantan Mensesnek Pratekno Ini juga Hadir Dipanggil oleh Pak Jokowi Kemudian Fajur Rahman Relawan Jokowi Kalau tidak Salah Pajur Rahman Ini menjadi Komisaris Salah satu BUMN Hari ini Juga datang Di istana Untuk memenuhi Undangan dari Pak Jokowi Kemudian ada Niko Haryanto Peneliti Populasi Senter Ini juga Hadir Kemudian berikutnya Edy Prabowo Edy Prabowo Ini adalah Wakil ketua Dari Partai Gerindra Yang tadi Datang bersama-sama Dengan Pak Prabowo Tentunya Edy Prabowo Akan menjadi Menteri Di Kabinet Jokowi Dodo Ma'rufamin Kemudian Yang terakhir Yaitu Bupati Minasa Selatan Kristianti Eugenia Parunto Ini juga Datang Memenuhi Panggilan Jokowi Untuk menjadi Calon Menteri Di Kabinetnya Nah teman-teman Kalau kita melihat Kehadiran Para tokoh Kemudian Dari profesional Yang datang Ke istana Untuk memenuhi Panggilan Jokowi Yang rencananya Akan menjadi Menteri Ini Menjadi Pemikiran tersendiri Dari Partai Nasdem Karena Partai Nasdem Menilai Kalau semua Partai politik Ini masuk Dalam koalisi Jokowi Dodo Ma'rufamin Maka Yang menjadi Oposisi Yang akan Menjadi Check and Balance Ini menjadi Tidak ada Atau Minim sekali Karena itu Partai Nasdem Ini memberikan Sinyal Kalau semua Partai politik Masuk dalam Koalisi Jokowi Dodo Ma'rufamin Maka Partai Nasdem Siap Menjadi Oposisi Untuk 2019 Sampai 2024 Nah Nah Berikut teman-teman Ini ada Artikel Dari Kompas.com Dengan Judul Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi Ini saya Bajakan Sebentar Teman-teman Partai Nasdem Memberikan Sinyal Siap Menjadi Oposisi Pada Pemerintahan Kali ini Padahal Partai Nasdem Diketahui Merupakan Salah Satu Partai Pendukung Jokowi Dodo Ma'rufamin Pada Pilpres 2019 Sinyal Tersebut Diberikan Langsung Ketua Om DPP Partai Nasdem Surya Paloh Usai Menghadiri Pelantikan Jokowi Dodo Ma'rufamin Di Gedung Kura-kura Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pada Hari Minggu 20 Oktober 2019 Menurut Dia Bila Semua Partai Politik Mendukung Pemerintah Partai Nasdem Siap Menjadi Oposisi Kalau Tidak Ada Yang Oposisi Nasdem Saja Yang Menjadi Oposisi Kata Surya Paloh Pada Senin 21 Oktober 2019 Hari Ini Jokowi Manggil Semua Kandidat Calon Menteri Di Istana Kepresidenan Hingga Pukul 16.30 Sudah Ada Belasan Orang Yang Menyambang Istana Mereka Yaitu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD Bupati Minasa Selatan Kristiani Eugenia Paruntu Bos Kojek Indonesia Nadiem Makarim Bos Net TV Wis Mutama Selanjutnya Pengusaha Eric Thohir Kapolri Tituk Ketua Ketua Umum Partai Golkar Erlang Tarto Mantan Mesesnek Partik Noh Relawan Jokowi Fajur Rahman Dan Peneliti Populi Center Niko Haryanto Terakhir Yang Datang Yaitu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Supianto Dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edi Prabowo Seperti Diketahui Partai Gerindra Merupakan Riva Partai Politik Pendukung Jokowi Dodo Marfamin Saat Pilpres Yang Lalu Surya Paolo Sebelumnya Menyatakan Bila Seluruh Partai Yang Menjadi Koalisi Pemerintahan Dikawatirkan Sistem Check En Balance Akan Hilang Padahal Sistem Tersebut Diperlukan Di Dalam Negara Demokrasi Seperti Yang Dianut Indonesia Kalau Begitu Check En Balance Tidak Ada Lagi Yang Beroposisi Berarti Demokrasi Negara Sudah Berubah Menjadi Negara Otoriter Atau Bermonarki Ini Yang Disampaikan Oleh Surya Paloh Ini Teman-teman Merupakan Reaksi Dari Surya Paloh Ketika Semua Partai Politik Ini Bersama-sama Berkoalisi Di Dalam Pemerintahan Jokowi Maka Check En Balance Orang Yang Mengkritik Yang Memberikan Pemikiran Pemikiran Cerdas Ini Menjadi Tidak Ada Oleh Karena Itu Partai Nasdem Siap Menjadi Mitra Kritis Di Luar Pemerintahan Jokowi Karena Menurut Surya Paloh Namanya Demokrasi Itu Harus Ada Check And Balance Harus Ada Oposisi Yang Memberikan Sinyal-sinyal Kritik Yang Membangun Untuk Kebaikan Bangsa Dan Negara Itu Teman-teman Pembahasan Kali Ini Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax